Bercanda itu di zaman Nabi atau sahabat-sahabat itu ada lagi gak yang lain? Mungkin ada, cuma Al-Fagir kurang begitu mengetahui, mungkin karena sedikitnya Al-Fagir membaca tentang masalah sejarah, cuma yang jelas, bercanda itu, benang merahnya itu tidak ada menyakiti orang dan berbohong. Itu tidak ada, karena terkadang ada di antara kita ini bercanda tapi dengan bohongan. Saya kemarin melihat waktu jalan itu ada tuyul muter-muter di sana, padahal bukan gak ada tuyul, cuma karena biar obrolannya enak, obrolannya itu rame, dibawalah tuyul. Akhirnya waktu mau pulang dicegat sama tuyul beneran. Kemudian yang kedua tidak boleh menyakiti hati orang, karena itu tadi, kadang-kadang di satu tongkorongan itu ada objek, ada orang yang khusus jadi bahan bulian, dan itu biasanya untuk mendapatkan sensasi ketawa dari teman-teman yang lainnya, sehingga ini jadikan maskot ini, itu biasanya ada dan itu gak boleh, karena bercanda itu tidak boleh menyakiti hati orang. Nabi pun tadi contohnya itu, Nabi gak bohong, dan Nabi gak menyakitin orang. Kenapa? Karena Nabi ingin menjelaskan bahwasannya memang nanti di surganya Allah gak ada nenek-nenek. Nenek-nenek ini gak ada di surga, gak ada. Tapi semuanya menjadi muda. Yang kakek pun gak ada ini, yang ubanan-ubadan gak ada. Yang kakek juga sama jadi muda. Takutnya saya yang istri jadi muda, suami saya masih tua. Karena nanti dikatakan penghuni surga itu ada empat kriteria. Satu, tingginya penghuni surga itu seperti tingginya Nabi Adam AS. Tingginya kurang lebih sekitar 60 diro. Satu diro itu segini, ini satu diro. Tingginya penghuni surga itu 60 diro. Jadi kalau ibu, bapak ingin tahu, tingginya penghuni surga, tingginya Nabi Adam, kumpulkan 60 orang. Suruh kayak gini satu persatu. Sampai tinggi, foto, kira-kira segitu. 60 diro. Kemudian yang kedua, umurnya itu seperti umurnya Nabi Isa, waktu dikejar-kejar sama umatnya, kemudian diangkat oleh Allah ke langit. Itu 33 tahun. Jadi muda-muda semuanya. Yang kedua, ketampanan mereka itu tampannya seperti Nabi Yusuf. Jadi mama yang mukanya pas-pasan itu gak ada di surga. Semua mukanya kayak Nabi Yusuf. Ini saya waktu jelasannya ada ibu-ibu yang tanya, Beb, kalau begitu nanti kami para istri membedakan suami kami dengan suami ibu yang lainnya gimana? Kalau mukanya semuanya kayak Nabi Yusuf. Bukan plek kayak Nabi Yusuf. Tapi ganteng kan? Ganteng-ganteng. Biarin bohong dosa sama Allah. Jadi wajahnya itu seperti Nabi Yusuf. Kemudian bahasanya yang keempat itu bahasanya Nabi Muhammad SAW, yaitu pakai bahasa A. Harap ada yang nanya, Beb, kalau saya semasa hidup dunia gak bisa bahasa Harap, nanti diajak ngomong sama malaikat gimana? Gak usah khawatir, nanti langsung bisa bahasa A. Gak pakai les. Udah, yang belum bisa bahasa Harap, les disini sama malaikat. Selama tiga bulan, gak ada. Langsung bisa bahasa A. Harap. Terima kasih.